Intro Hanya berselang 2 bulan setelah mengklarifikasi hartanya Ex Kepala Biacukai Makassar Andi Pramono ditahan KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang KPK mengungkap akal-akalan Andi Pramono menyembunyikan gratifikasi yang diterimanya dari pengusaha Garis hidup Andi Pramono mantan Kepala Biacukai Makassar berubah drastis usai pamer harta sang anak viral di media sosial Hanya berselang 2 bulan setelah mengklarifikasi hartanya ke KPK soal penggunaan barang mewah sang anak dan rumah bak istana di Cibubur Andi Pramono ditahan KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Tapi dalam jabatannya selaku BPNS sekaligus Pejabatnya selan 3 di Direktur Jenderal Biaya dan Jukai dituga memanfaatkan posisi Dan jabatannya bersebut untuk berkindak sebagai perantara atau broker Dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak bidang ekspor impor Sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya Penyidikan KPK mengungkap bagaimana konstruksi perkara gratifikasi dan TPPU yang menjerat Andi Pramono Andi Pramono disebut menyalahi aturan kepabeanan karena diduga jadi broker atau makelar Yang memuluskan pebisnis ekspor impor barang logistik yang dikirim dari Singapura dan Malaysia Menuju Vietnam, Thailand, Filipina dan Kamboja KPK menemukan Andi Pramono diduga menerima fee gratifikasi sebesar 28 miliar Yang dipakai untuk keperluan pribadi dan keluarganya KPK menyebut dalam kurun waktu 2021 hingga 2022 Andi membeli berlian senilai 652 juta rupiah Polis asuransi 1 miliar rupiah Dan membeli rumah di wilayah penjahatan Jakarta Selatan sebesar 20 miliar rupiah Padahal, harta kekayaan yang dilaporkan Andi Pramono di LHKPN KPK tidak sampai 20 miliar rupiah Pada 2011, LHKPN Andi tercatat sebesar 1,8 miliar rupiah Saat ia menjabat Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Dirjen Beadan Cukai khusus Kepulauan Riau Kenaikan signifikan harta yang dilaporkan Andi terjadi pada 2019 Saat itu, Andi Pramono melaporkan hartanya naik menjadi 11,9 miliar rupiah Dari tahun sebelumnya, 7,3 miliar rupiah Sedangkan, pada 2022, kekayaan Andi Pramono yang dilaporkan mencapai 14,8 miliar rupiah KPK juga mengungkap akal-akalan Andi Pramono menyembunyikan gratifikasi yang diterimbannya dari pengusaha Andi bahkan diduga memanfaatkan rekening mertuanya untuk menampung uang gratifikasi Bantan Komisioner KPK Laodem Syarif mengungkap Praktik akal-akalan menyambarkan uang gratifikasi ke rekening keluarga kerap terjadi Bahkan praktiknya bisa tak terdeteksi PPATK Kalau ingat kasusnya Emir Satar, Direktur Garuda Waktu itu ketika kita cari, tidak ada bekasnya sama sekali Tidak ada jejaknya di PPATK Teman-teman dari Singapura juga tidak dapat Tapi suatu waktu dari perusahaan tertentu ada mengirim ke mertua beliau Jadi dari situ kita bisa tahu Jadi hanya satu itu, hanya satu transfer yang gitu Yang menjadi petunjuk untuk kita telusuri Jadi saya pikir memang sulit, memang sulit, tidak gampang KPK pun menjawab pertanyaan publik terkait dua pejabat Kementerian Keuangan yang diproses Setara viral di media sosial Andi Pramono dan sebelumnya Rafael Aluntri Sambodo Komisioner KPK menyebut pengawasan internal di Dijen Pajak dan Dijen Badan Cukai lemah Ada kelemahan dalam sistem pengawasan internal Di kedua institusi tersebut Namanya adalah pajak atau biaya cukai Seorang pegawai yang secara normatif Itu tidak mungkin bisa mengimpun kekayaan sedikit besar Dan kami meyakini tidak mungkin rekan sejawat Atasan atau pimpinannya itu tidak tahu Sementara itu, Peneliti Pusat Kejian Antikorupsi UGM Zainur Rohman menilai Sistem hukum dan sistem pengawasan internal lembaga negara Tidak berjalan maksimal Zainur Rohman pun mendesak negara Segera memperbaiki undang-undang tindak pidana korupsi Salah satunya, perampasan harta kekayaan pejabat negara Yang tak bisa membuktikan sumber kekayaannya Sangat penting ke depan untuk memperbaiki undang-undang 2899 Tentang penyelenggara negara yang bebas KKN Dan yang kedua adalah Indonesia sangat penting Untuk mengkriminalisasi apa yang disebut sebagai Illicit Enrichment Penambahan kekayaan secara tidak wajar Ini ada dua Satu di dalam undang-undang tipikor Yang kedua di dalam perancangan undang-undang Perampasan aset-aset kejahatan Jadi nanti, kalau ini disahkan di dalam dua rancangan itu Siapapun penyelenggara negara yang punya penghasilan Tidak sesuai dengan profil Itu akan membuktikan Oke, singkat saja nih Mas Zainur Maka dirampas Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 Hanya di Kompas TV independen terpercaya Saya Gracia Ado, pamit undang-undang sampai selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!